Intro Telah terjadi kebakaran di Jalan Simruk Golf, Jakarta Selatan sebanyak 21 rumah habis di Lalap Sijago Merah. Penyebab kebakaran tersebut belum juga diketahui hingga saat ini, namun petugas terus melakukan penyelidikan. Kompol Indra Ranudikarta mengatakan, berdasarkan keterangan saksi kejadian tersebut sekitar pukul 8 pagi, saksi melihat percikan api dari lantai 2 kos-kosan. Atas bantuan pemadam kebakaran dan masyarakat setempat, api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Untuk korban jiwa dan jumlah kerugiannya masih didalami lebih lanjut oleh petugas. Menurut Nuria, salah satu korban mengatakan, dalam musibah kebakaran ini tidak ada korbannya, namun barang-barang tidak ada yang bisa diselamatkan. Jadi tadi, tahu itu informasi masyarakat yang melihat kejadian sekitar kurang lebih jam 8 lewat 10, kemudian masyarakat yang melihat ikut membantu, kemudian tidak lama kemudian pemadam kebakaran. Alhamdulillah, atas bantuan pemadam kebakaran dan masyarakat setempat, 1 jam api bisa dipadamkan. Untuk kerugian material masih kita dalami, berapa jumlahnya. Untuk masyarakatnya ada 25 kakak. Untuk bukaan sementara, hasil dari keterangan saksi-saksi, itu dari ghostletting. Lantai 2, kos-kosan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di TKB. Ini Pak, tiba-tiba itu api dari atas aja, kontrakat, kos-kosan. Dari depan. Dia teriak-teriak. Teriak-teriak. Itu dari listrik sih. Kayaknya sih dari listrik. Belum ketahuan juga sih. Orang tiba-tiba langsung gede aja api dari depan. Enggak ada. Semua. Abis semua. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.